Hi, welcome to ELF English Learning Fest. Well, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. So, today we're going to learn about past continuous tense. Sesuai dengan judulnya, hari ini kita akan belajar tentang past continuous tense. Apa itu past continuous tense? Langsung saja kita pelajari. Past continuous tense merupakan kalimat yang mengandung pernyataan dari kegiatan yang telah terjadi saat kegiatan lainnya sedang terjadi. Maksudnya adalah ada dua kegiatan. Yang pertama, kegiatannya telah terjadi. Dimana ketika itu kegiatan lain sedang terjadi. Contohnya misalnya seperti I was washing the dishes when he came. Saya sedang mencuci piring ketika dia datang atau saat dia datang. Dan bisa sebaliknya. Misalnya, when he came, I was washing the dishes. Saat dia datang, saya sedang mencuci piring. Ketika kita ingin berbicara dalam bahasa Inggris, ada tiga pola kalimat yang harus kita ketahui. Yang pertama, kalimat pernyataan. Ya, pernyataan biasa. Rumusnya adalah Tetapi, jika kalimatnya mengandung penyangkalan, ada kata tidaknya, maka Kemudian baru And then, yang terakhir, jika kalimatnya mengandung pertanyaan. Tentu kita sering bertanya dalam bahasa Inggris. Nah, jika ingin bertanya dengan pola kalimat past continuous tense, maka was or were diposisikan di awal kalimat. And then, perhatikan baik-baik Subject plus was or were Penggunaan was or were sesuai dengan subjeknya. Kita bagi ke dalam dua golongan ya. Golongan pertama adalah was. Subject I menggunakan was. Subject she menggunakan was. Subject he menggunakan was. Subject it menggunakan was. It untuk kata ganti benda atau hewan. Kemudian, kelompok kedua adalah You yang menggunakan were. Subject we menggunakan were. Dan subject they menggunakan were. You were, we were, they were. You, we, they were. Oke, cara hafal mudahnya seperti ini. I, she, he, it was. You, we, they were. I, she, he, it was. You, we, they were. Mudah bukan? Pastikan teman-teman menghafal ini dengan baik Sehingga kita lebih mudah belajar untuk di step selanjutnya. Oke, langsung saja kita masuk dalam pembahasan paling inti yang pertama Ketika kalimatnya mengandung pernyataan Atau kalimat affirmative. Kalimat pernyataan ya. Misalnya, subject I, she, he, it. Ini merupakan kelompok pertama. Maka, plus apa? Ya, plus was. Kemudian, plus for one ing. Contohnya seperti I was sleeping when he ate my pizza. I was sleeping when he ate my pizza. Saya sedang tidur saat dia memakan pizza saya. Saya sedang tidur saat dia memakan pizza saya kemarin. Bisa kita tambah kata kemarin. Maka, I sebagai subject. Kemudian, was for one ing sleeping. Sleep, tidur. Sleeping, sedang tidur. Kemudian, when merupakan kata sambung antara I was sleeping dan he ate my pizza. When he ate my pizza. Merupakan simple pass. Jika teman-teman Jilly melihatnya, ada dua kalimat atau dua kegiatan. Yang pertama, saya sedang tidur. When merupakan kata sambung. Kemudian, he ate my pizza. He sebagai subject. Ate merupakan verb to. My pizza merupakan objek or complement dalam kalimat ini. Oke, he ate my pizza merupakan pola simple pass. Ketika kedua kalimat ini digabung. I was sleeping when he ate my pizza. Artinya, saya sedang tidur saat dia memakan pizza saya kemarin. Maka, kalimat secara keseluruhan ini merupakan Pass Continuous Chance. Dalam bahasa Inggris, ada tiga bentuk verb. Yang pertama, verb one, verb two, and verb three. Kita berfokus pada verb one dan verb two saja dulu. Verb one merupakan verb atau kata kerja bentuk pertama. Verb one-nya misalnya, eat. Verb two-nya berubah menjadi ate. Verb two, kata kerja bentuk kedua. Artinya, makan. Come. Came. Artinya, datang. See. Saw. Melihat. Dalam bahasa Inggris, ada namanya irregular dan regular verb. Atau kata kerja yang beraturan dan verb atau kata kerja yang tidak beraturan. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, teman-teman bisa lihat di video ini ya. Oke, ini dia verb one dan verb two yang miscontohkan. Eat. Ate. Makan. Come. Came. Datang. See. Saw. Melihat. Anten kita menggunakan subjek yang lainnya, misalnya subjek she. Dia perempuan. She was cooking when I came. Atau he was. Dia sedang memasak saat saya datang. Teman-teman juga bisa mengganti she dan he dengan nama perempuan atau laki-laki. Polanya sama, tetap menggunakan was. Kemudian verb ing. Misalnya, Gia. Gia was cooking when I came. Gia sedang memasak saat saya datang. Gia sebagai subjek was. Kemudian vote one ing. Cooking. Vote one-nya cook. Kemudian tema ing. Cooking. Artinya memasak. When I came. I came merupakan bentuk dari simpopas. I sebagai subjek. Came merupakan verb two. Gia was cooking when I came. Gia sedang memasak saat saya datang. She was cooking when I came. Or he was cooking when I came. Jadi pola kalimatnya sama saja. Nah, di sini kita berfokus pada pola kalimat. Gia was cooking. Ketika digabung dengan when I came. Gia was cooking when I came. Inilah yang merupakan kalimat past continuous tense. Kemudian, misalnya subjeknya your cat. Ini kata ganti dari it. Your cat. Kucingmu. Your cat was playing when I saw it. Your cat was playing when I saw it. Kucingmu sedang bermain saat saya melihatnya. Your cat merupakan subjek. Kata ganti dari it. And then was. Play. Vote one. Kemudian tambah ing. Playing. When I saw it. Ini merupakan simple past. I sebagai subjek. So. Verb two. Dan it merupakan objek. Di sini kita fokus lagi di. Your cat was playing. And then, teman-teman juga bisa langsung menggunakan subjek it. Misalnya. It was raining. It was raining when I woke up. It was raining when I woke up. Sedang hujan ketika saya bangun. Jadi, ceritanya begini. Tadi pagi, ketika saya bangun, hujan deras sekali. Sedang terjadi hujan saat itu. So, it was raining when I woke up. Sedang terjadi hujan ketika saya bangun tadi pagi. Bisa kalimatnya kita buat seperti itu ya. It sebagai subjek. Was. Kemudian vote one in. Raining. When I woke up. I sebagai subjek. Woke up. Verb two. And then, jika subjeknya you, we, they, kelompok kedua, kita menggunakan were, plus were, plus vote one in. Contohnya misalnya. You were sleeping when I came. You were sleeping when I came. Kamu sedang tidur saat saya datang. You sebagai subjek. Kemudian were, kemudian were, and then vote one in. Sleeping when I came. Simple pass. I sebagai subjek. Came verb two. Jadi, intinya came merupakan kata kerja bentuk kedua atau verb two. You were sleeping when I came. Kamu sedang tidur saat saya datang. And then, jika subjeknya we, we were. We were playing. When mom called yesterday. Kami sedang bermain saat ibu menelpon kemarin. We sebagai subjek. Kemudian plus were, karena kami bermainnya kemarin. Sedang bermainnya itu kemarin saat ibu menelpon. So, untuk menunjukkan bahwa ini telah terjadi kemarin. Jadi, we were playing. And then, when mom called yesterday. Merupakan simple pass. Mom sebagai subjek. Called verb two yesterday. Compliment. And then, misalnya subjek they. They were crying when I arrived at home. Mereka sedang menangis ketika saya tiba di rumah. They sebagai subjek. Kemudian were, karena kemarinnya mereka sedang menangis. What one in crying cry? In crying. When I arrived at home. Simple pass. I sebagai subjek. Arrived verb two. At home merupakan objek or complement. We were playing. Kami sedang bermain. When mom called yesterday. Saat ibu menelpon kemarin. Or, they were crying. Mereka sedang menangis. When I arrived at home. Ketika saya tiba di rumah. Nah, buat teman-teman yang masih belum bisa memahami dengan baik, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar ya. And then, jika bentuk kalimatnya merupakan penyangkalan. Ada kata tidaknya. Atau negative. Misalnya, Subjek I, She, He, It. Subjek kelompok pertama. Berarti plus. Ya, plus was. Kemudian, plus not. Baru, the one in. Contohnya, I was not sleeping. When he ate my pizza. Saya tidak sedang tidur saat dia memakan pizza saya. Artinya, saya sudah bangun waktu itu. I, Sebagai subjek, Was not. Merupakan penyangkalan. Kemudian, Sleeping, The one in. When he ate my pizza. Sama seperti tadi. When he ate my pizzanya tidak berubah. Tetap simple pass. He, Sebagai subjek, It. Love to. My pizza. Object. She was not cooking when I came. Dia tidak sedang memasak saat saya datang. Saat itu, Dia sedang tidur. Dia tidak sedang memasak. She was not cooking when I came. Atau, He was not cooking when I came. Atau, Nama. Nama perempuan. Misalnya, Dia was not cooking when I came. Jadi, Teman-teman bisa analogikan dengan orang-orang yang teman-teman mau. Dia, Atau, She, Atau, He merupakan subjek. Kemudian, Was not, Merupakan penyangkalan. You think the one in. And when I came. Simple pass. I, Subject, What to. So, Untuk penyangkalannya, Mudah saja, Tinggal tambah not. I was not sleeping. Gia was not cooking. Mudah bukan? And then, Jika subjeknya it. It was not raining when I woke up. Subject. Penyangkalan was not. For one in. And when I woke up. Simple pass. Subject, And verb to. Woke up merupakan verb to. Saat saya bangun, Tidak sedang terjadi hujan. It was not raining when I woke up. Ini merupakan kalimat Pass continuous tense yang sempurna. And then, Subject you. We, They, Plus, Were not, Plus, What one in. They were not crying When I arrived at home. Mereka tidak sedang menangis saat saya tiba di rumah. They sebagai subjek. Were not merupakan penyangkalannya. Crying for one in. When I arrived at home. Simple pass. I sebagai subjek. Arrived, But two, At home, Object. So, They were not crying When I arrived at home. Mereka tidak sedang menangis saat saya tiba di rumah. They were not crying. Tinggal tambah not di antara were dan crying. They were not. Nah, kemudian kalimat yang mengandung pertanyaan atau interrogative. Interrogative. Interrogative kalimat pertanyaan. Contohnya seperti, Was, Berarti, Plus apa? Ya, Plus, I, She, He, Eat. Kemudian baru, Plus, What one in. Dan, Tanda tanyanya. Jika dalam suara, Maka ditekan. Contohnya misalnya, Was I sleeping when he ate my pizza? Apa saya sedang tidur saat dia memakan pizza saya? Was I sleeping when he ate my pizza? When he ate my pizza? Apa saya sedang tidur saat dia makan pizza saya? Jadi polanya, Was diposisikan di awal kalimat. Kemudian baru I sleeping. Was I sleeping? Bukan I was sleeping. Tetapi, Was I sleeping? Or, Was she? Was she cooking when I came? Was he cooking when I came? Or, Was Dia? Was Dia cooking when I came? Apa dia sedang memasak saat saya datang? Karena saya tidak melihatnya. So, Apa dia sedang memasak saat saya datang? Was my cat playing when you saw it? Apa kucing saya sedang bermain saat kamu melihatnya? Misalnya jawabannya, Iya, Saya melihatnya sedang bermain. So, So, Untuk pola pertanyaan, Was-nya diposisikan di awal kalimat. Atau were-nya diposisikan di awal kalimat. Seperti, Were you, we, they? Plus, Voting, Dan, Tanda tanya. Seperti, Were you sleeping when I came? Kamu sedang tidur saat saya datang? Oh, Pantas saja saya tidak melihatmu di bawah. Were you sleeping when I came? Apa kamu sedang tidur saat saya datang kemarin? Or, Were they, Were they crying when you arrived at home? Apa mereka sedang menangis ketika kamu tiba di rumah? Were, Were, Kemudian baru subject. Were you, Were they, Were you sleeping? Were they crying? Jadi mudah saja. Ringkasnya adalah, Subject you, We, They menggunakan Were. You, We, They were. Dan, Subject I, She, He, It menggunakan Was. You, We, They were. I, She, He, It was. You, We, They were. I, She, It was. Baru plus, Vokwaning. Misalnya, I was cooking. She was reading. Or, We were playing. You were looking. Belajar dengan get ya. Tinggalkan komentar di bawah jika teman-teman masih belum paham. Thank you very much for watching. See you next time. Bye. Bye. Terima kasih.